Hi, welcome to today's video. Hari ini aku akan ngomongin soal rekomendasi hydrating toner yang aku sendiri udah pernah cobain. Dan rekomendasi ini bakal aku tujukan untuk temen-temenku yang sesama kulit berminyak dan acne prone. As you can see, today I look a little bit different because I actually do my eyeshadow. Jadi hari ini gak cuman eyeliner doang. I don't know why I'm being this extra. Kayaknya gara-gara aku pengen pake liquid lipsticknya BLP yang spice masala ini. So I decided to just put my eyeshadow karena ini udah lama banget. Aku gak pernah pake eyeshadow di Youtube channel aku. As always, produk yang aku pake untuk makeup hari ini akan aku tulis di description box. Jadi kalian jangan lupa untuk cek description box. Sebelumnya aku mau ngomong dulu kenapa aku suka banget sama hydrating toner. Hydrating toner itu salah satu produk skincare yang aku gak pernah bisa skip. Karena walaupun aku kulitnya berminyak, tapi aku rentan banget dehidrasi. Dan ketika aku dehidrasi, pake moisturizer aja gak cukup. Biasanya kalo kulit berminyak, itu kurang minyak. Bener bisa diatasi dengan moisturizer. Tapi ketika kulitnya dehidrasi, itu berarti kulit lagi kekurangan air. Dan kalo cuman moisturizer aja itu gak akan cukup. Dan aku biasanya dapet asupan air yang cukup buat kulit aku itu dari hydrating toners. Makanya buat temen-temen yang mungkin sering rasa, Aku udah pake moisturizer tapi kenapa masih berminyak ya? Kemungkinan besar kulit kalian itu dehidrasi. Jadi kalian bisa coba untuk pake hydrating toner yang menghidrasi kulit. Supaya kulitnya gak dehidrasi. Tentunya pake hydrating toner bukan satu-satunya jalan. Cuman emang itu cara paling gampang menurutku. Karena judulnya aja dehidrating toner. Kalian juga bisa pake hydrating serum. Pokoknya perhatiin aja, kadar humectan-nya itu cukup buat menghidrasi kulit. Selain itu kalian tau gak sih kalo kulit kita itu seperti spons. Jadi kalo misalnya kalian tau spons cuci piring itu, Biasanya kalo sponsnya kering dan kalian taruh sabun diatasnya, Itu kan gak akan turun. Tapi kalo misalnya sponsnya dalam keadaan basah, Itu sabun diatasnya tuh bisa turun lebih cepet. Dan kulit kita tuh juga seperti itu. Karena ketika kulitnya well-prepped dengan toner, Serum yang kita apply setelah toner akan lebih gampang diserap sama kulit. Tentunya aku gak akan ngedikte kalian untuk wajib punya hydrating toner. Dan kalo mau di skip sebetulnya bisa-bisa aja. But I think untuk orang-orang yang baru mulai menyusun skincare routine, Mendingan coba aja dulu pake hydrating toner. Kalo misalnya kalian udah nemuin produk yang bisa menghidrasi pada kulit, Baru nanti mungkin bisa ditinggalkan hydrating toner. Kayak bisa di skip. Misalnya kalian punya produk all-in-one yang humectantnya ada, Occlusive-nya ada, kayak gitu. Berarti kan bisa jadi satu. Kayak gitu kan mungkin buat kalian yang gak mau ngabisin waktu banyak-banyak buat skincare, Dan itu lebih menghemat waktu. Tapi kalo kalian belum menemukan produk all-in-one itu, Kalian harus coba pake hydrating toner. Disini aku udah ada 5 hydrating toner. Dan cara aku nyusunnya nanti akan aku mulai dari yang paling murah, Dari yang paling gampang ditemuin, Sampai ke yang paling mahal. For the record, ini semua udah aku cobain, Karena aku gak mungkin rekomendasiin produk kalo aku belum pernah cobain. Jadi di urutan pertama, ini ada hydrating toner pertamaku, Yang bahkan aku punya sebelum aku paham metode CTMP. Yang pertama itu dari Hada Labo. Ini Hada Labo Goku Jun Ultimate Light Lotion. Namanya tuh panjang banget, Dan dia lumayan misleading banyak orang, Karena judulnya tuh lotion. Aku sempet kira dia ini moisturizer, Karena judul lotionnya itu. Padahal sebetulnya lotion dalam Japanese Beauty itu maksudnya toner. Jadi dia ini bukan moisturizer, Dia ini lotion. Kalo kalian mau pake ini sebagai moisturizer, Ini kayaknya gak akan cukup. Karena moisturizer itu harus bisa mengunci hydrating, Supaya dia gak pergi dari kulit. Alias harus bersifat oklusif. Sementara toner ini sifatnya humectant banget. Dia tuh teksturnya cair banget, Persis kayak air. Terus gak ada baunya. Dan dulu ini tuh masih ada fragrance dan alkohol lah. Tapi sekarang dia udah no added fragrance, No added colorant, Dan no alkohol. Jadi buat kalian yang kulitnya sensitif, Atau kalian yang pengen pake produk-produk yang gentle, Kalian bisa coba pake hydrating toner ini, Dari Hada Labo. Ini harganya murah banget, Kayaknya sekitar Rp30.000-Rp50.000. Tergantung kalian beli dimana. Kalo di Watson mungkin sekitar Rp40.000. Aku gak pernah beli di Watson sih sebetulnya. Biasanya aku beli di toko-toko kayak dandan, Kayak gitu yang gak sampe di mall. Karena kalo di mall harganya bisa lebih tinggi. Tapi it's still an affordable choice. Terus dia juga hidrasinya lumayan oke sih. Tapi kalo kalian belum pernah coba hydrating toner lain, Dan kalian gak punya pembanding hydrating toner gitu, Ini sendiri aja udah cukup. I used to love it. Tapi mungkin karena aku udah pernah cobain toner dari brand lain, Dan dengan konsistensi yang berbeda, Aku ngerasa kayak, Ini udah gak cukup buat aku. Tapi ini untuk pemula. Ini oke banget. Dan ini juga gampang dicari. Oh iya, aku pakenya yang stripnya hijau muda ya. Ini Hydra Labu tuh banyak banget versinya. Ada yang strip orange dan strip pink. Itu beda-beda ya. Kalian dibaca aja. Kalo gak salah tuh yang strip orange, Itu juga hydrating toner. Tapi untuk kulitnya yang kering. Kalo yang ini tulisannya, Ini gak ada tulisannya sih sebetulnya untuk kulit apa. Tapi I figured karena aku kulitnya berminyak, Aku prefer toner yang gak berat. Plus ini juga enak. Kalo misalnya kalian punya beberapa produk untuk di layer gitu, Dalam satu rutin. Jadinya gak berat di awal. Toner berikutnya masih dari drugstore juga. Ini dari brand yang aku lumayan suka overall produknya. Sejauh ini aku udah cobain sekitar 4. Kalo gak salah, aku cuma gak suka sama satu aja. Ini adalah Simple Surin Facial Toner. Yang warnanya hijau. Produknya Simple tuh banyak banget. Bahkan kalo gak salah, ada tonernya yang biru juga. Aku belum tau bedanya apa aja. Aku baru cobain tonernya tuh yang ini. This is a hydrating toner dan dia alkohol free. Simple itu memang formulanya tuh dikenal gentle aja. Dari tadi aku ngomongin gentle, mungkin kalian gak ngerti maksudnya formula yang gentle seperti apa. Gentle skincare itu maksudnya dia gak ada alkoholnya, gak ada fragrance-nya, gak ada SLS-nya. SLS itu seperti surfaktan. Dia yang bikin suatu produk itu jadi berbusa. Biasanya kalian temuin di face wash atau shampoo kayak gitu-gitu. Jadi kalo misalnya satu produk itu ada alkoholnya, ada fragrance-nya, ada SLS-nya. Itu gak bisa dibilang gentle. Karena ketiga ingredients tersebut bisa strip away the moisture of our skin. Jadi dia bisa bikin kulit kita kering gitu. Dan lama-kelamaan bisa di-dehidrasi. Dan untuk aku personally, ketemu ingredients itu kadang bisa bikin dehydrasi. Bahkan aku paling gak bisa ketemu sama SLS. Makanya kenapa? Cleanser aku biasanya aku pilih yang gak berbusa. Karena kalo ketemu SLS, kulit aku langsung beruntusan. Oke, balik lagi ke tonernya. Ini sebetulnya lebih kurang sama kayak si Hada Labo Goku Jun. Ini sama-sama teksturnya tuh cair banget. Kayak air, gak ada baunya. Dan sebenernya rasa hidrasinya tuh sedikit lebih baik daripada Hada Labo. Harganya sendiri juga lumayan bersaing ya. Maksudnya sedikit lebih mahal sih. Tapi ini isinya 200ml. Jadi ini kayak lebih banyak daripada Hada Labo. Dengan harga yang sedikit lebih mahal. Mungkin bedanya 10, 20, atau 30 ribu gitu. Tapi masih di bawah 100 ribu. Jadi menurut aku ini lumayan bisa jadi opsi juga. Ini bisa kalian temuin di Whiteson Guardian. Aku gak tau ada di Dandan apa enggak. Tapi kalo misalnya di drugstore yang di mall gitu. Ini semua udah ada. Aku tuh lumayan suka sama ini. Aku sendiri tuh kalo punya Hydrogen Toner. Selalu ngerasa harus punya satu toner yang cair standby gitu. Karena ya ada hari-hari dimana aku gak mau pake Hydrogen Toner yang kental, yang berat gitu. Jadi Hydrogen Toner yang cair kayak gini nih harus ada di stash aku. Mereka tuh selalu berguna ketika aku nge-layer produk yang berat. Misalnya kayak serumnya tuh bentuknya gel atau bentuknya milky. Terus mau pake moisturizer yang berat. Terus mau pake sleeping mask juga. Kalo di awal itu udah berat tuh rasanya kulit tuh capek banget. Terus ujung-ujungnya kadang aku malah bisa berminyak. Dan lagi-lagi ini aman untuk yang kulitnya sensitive. Berikutnya kita akan masuk ke produk yang sebetulnya aku gak tau antara dua ini mana yang lebih mahal. But I'll just go with the price that I bought. Ini mungkin masih bisa ditemuin di drugstore. Bukan drugstore sih. Tapi offline store. Kalo gak salah ini ada di Sochiola. Di offline storenya Sochiola mungkin. Karena ini ada di Sochiola. Jadi harusnya ini ada di offline storenya juga. Yaitu dari SNP. Ini SNP Peptaronic Toner. Ini bukan serumnya ya. Serumnya juga ada. Hydrating serumnya. Persis botolnya kayak gini. Tapi kayaknya lebih kecil. This one is their toner. Ini aku beli 1-2 bulan yang lalu. Dan ini sekarang lagi jadi hydrating toner favorit aku. Karena teksturnya yang super duper enak banget. Ini gak cair. Gak kayak ada labu atau simple. Ini agak sedikit lebih kental gitu. Berat sih enggak. Tapi kental aja. Dan masih cenderung ke arah ringan aja kentalnya. Kalo yang ini dia masih ada fragrance-nya. Tapi udah alcohol free. Fragrance-nya itu sendiri tapi ada di tengah-tengah ingredients list. Jadi harusnya gak terlalu mengiritasi kulit. Jadi dia ada wanginya gitu. Kalo dua toner sebelumnya kan gak ada wanginya sama sekali. Kalo yang ini ada. Dan aku sih nangkepnya ini wanginya kayak aloe vera gel gitu. Toner ini isinya banyak banget. Isinya 320 mili. Harganya Rp160 ribuan. Kalo misalnya kalian bukan tipe orang yang suka gontakan di produk kayak aku. Kalian bakal suka banget sama dia. Karena ini tuh pake sedikit aja udah cakep banget. Rasanya tuh enak kayak ngasih minum ke kulit. Tapi aku biasanya pake huru layer-layer gara-gara ini tuh di layer berapa kali juga gak berat gitu loh. Gak rasanya jadi sumpeng gitu. Si SNP ini menyerapnya cepet banget. Jadi ketika aku layer lagi dan lagi dia kayak, Hey, my skin lost it. Kayak ngasih minum ke kulit aja. Di dalam toner ini tuh ada 6 jenis peptide. Dan 5 jenis hyaluronic acid. Makanya kenapa dia jauh lebih hydrating ketimbang simple dan hadalabo. Peptidenya tuh juga bagus buat meregenerasi kulit. Jadi kalo misalnya kalian belum menemukan toner yang cukup melembabkan sejauh ini. Mungkin kalian mau coba dari SNP ini. This one is really worth the splash. Karena isinya juga banyak. Dan bakal bertahan lama banget. Brand keempat ini masih dari Korean brand. Aku belum pernah coba hydrating toner dari lokal brand. Aku kayaknya punya beberapa wishlist. Tapi sampe sekarang belum keturutan karena yang ini gak habis-habis. Jadi kayaknya aku bakal nunda dulu mau beli hydrating toner lagi. Nah, hydrating toner berikutnya. Ini dari Etude House. Aku yakin kalian udah tau kayaknya. Karena aku udah review ini dan rave ini di Instagram aku. This is Etude House Soonjong PH 5.5 Relief Toner. Ini adalah... It's really, really, really good. Buat temen-temenku yang oily skin dan nentan dehydrasi. Kalian harus banget cobain. Etude House Soonjong. Ini tuh teksturnya sama seperti... Antara Simple sama SNP tadi. Jadi diantara kental sama enggak. Dia kayak kerasa lebih ada beratnya aja dibandingkan kayak cuman air biasa. Dibandingkan tonernya simple gitu. Ini kayak lebih ada weightnya aja gitu. Aku beli ini tuh di Shopee. I will link you to the shop in the description box. It's one of my favorite hydrating toner. Aku masih swear by this. Ini adalah holy grill aku. Ketika aku pake ini tuh... Rasanya tuh satu layer aja tuh udah cukup. Aku gak tau kenapa. Aneh aja. Karena kadang aku pake SNP itu suka aku layer. Karena ngerasa kayak cukup. Tapi kayak aku bisa lagi. Jadi kalau ini tuh satu layer aja tuh udah cukup banget. Ngerasa kayak enak banget. Bener-bener kulit tuh dehidrasi. Gak ada yang kayak kering-kering di bagian sini gitu. Terus juga rasanya tuh calming banget. Terus soothing. Ini kayak ketemu wasu setelah jalan kaki seharian di padang pasir. Cuman sayangnya downfall dari produk ini adalah... Ini gak available di offline store di Indonesia. Dan dia harus dibeli online. Terus harganya juga sebetulnya gak murah. Kayak cuman beberapa penjual aja yang bisa jual murah di bawah Rp150.000. Tapi buat aku ini masih affordable. Ini ada ukuran kecilnya yang segini. Kalau gak salah. Aku lupa berapa milih. Jadi kalau misalnya kalian mau coba yang kecil dulu. Lihat cocok apa enggak. Match apa enggak sama kulit kalian. Kalian bisa coba dulu. This one in particular. It's totally worth the money. Ini cukup bertahan lama sih. Kalau gak salah hampir mungkin 6 bulan lebih. I couldn't remember. Dia gak ada wanginya. Dia juga udah gak ada alkohol dan fragrance dan lain-lain. Jadi ini termasuk gentle hydrating toner. Kalau kalian kulitnya... Sensitive again. Atau kalian mau pakai gentle skincare. Kalian bisa cobain etude sunjung. Ini sudah udah lagi duduk di Singa sana. Hydrating toner aku. Jadi no wonder I'm braving this product so much. Oke kita udah masuk ke produk paling terakhir. This is going to be a very quick video I guess. Jadi yang terakhir. Ini adalah toner yang harganya lumayan up there. Dibilang high end sih bukan. Cuman agak harus splurge lebih aja. Yaitu Klairs Supple Preparation Unscented Toner. Ini aku beli pre-love dari temen aku. Karena aku penasaran banget orang-orang tuh pada ngerave Klairs ini. Dan sebetulnya it was not love at first sight. Karena aku gak langsung dapet tinta gitu sama Klairs. Di pemakaian pertama malah aku sempet perih gitu di beberapa bagian muka. Tapi habis itu karena ini udah dibuka. Jadi aku harus ngabisin cepet-cepet kan. Dan lama-kelamaan. My skin can learn to love it. Kayak lama-kelamaan tuh aku cinta sama dia. Tapi di awal tuh biasa aja kayak. Oh iya biasa aja gitu. Teksturnya nih paling kental dari semua toner yang udah aku sebutin. Again berat sih enggak. Tapi lumayan kental. Terus ini tuh udah versi yang gak ada essential oilnya. Jadi Klairs tuh punya high treating toner lain yang sebetulnya kayak sister dari Unscented ini. Warnanya kalau gak salah botolnya tuh gelap. Labelnya tuh warna kuning. Dan itu masih ada essential oilnya. Dan yang ini udah unscented. Jadi gak ada essential oilnya. Jadi lebih cocok buat sensitive skin. Kalau yang ini juga bisa kalian dapetin di offline store. Tapi kayaknya di Sosiola aja deh. Kalau di Guardian atau Watson tuh aku belum pernah lihat. Mungkin karena aku belum pernah ke Guardian atau Watson di Jakarta ya. Kalau di Jogja tuh gak pernah ada Klairs tuh. Jadi ya mungkin agak susah-susah gampang nyarinya. Terus harganya juga butuh budget lebih sih. Memang ini kayaknya kalau gak salah harga hasilnya tuh bisa sampai 300 ribu. Kalian sering-sering aja pantengin Sosiola karena mereka sering diskon. Biasanya kalau misalnya si Klairs mau launching produk baru biasanya ada diskon gede-gedean gitu. Ini juga udah termasuk gentle. Jadi kalau misalnya kalian nyari gentle hydrating toner yang a little bit bougie. Kalian bisa cobain si Klairs Supple of Preparation Unscented Toner. Oh iya aku mau ngomong jadi antara dua ini sebetulnya aku merasakan ada kemiripan. Baik dari tekstur maupun dari efeknya di kulit. Rasa pas di-apply ke kulit juga hampir sama gitu. Jadi aku bisa ngomong kalau misalnya si S&P Peptaronic Toner ini adalah dupe dari Klairs Supple Preparation Unscented Toner. Cuman dia masih ada fragrance-nya aja sementara si Klairs ini udah gak ada. Tapi aku rasa dari hidrasi dan experience aku waktu pake mereka berdua itu gak terlalu jauh berbeda. So if you can't get this toner tapi kayak pengen cobain gimana sih rasanya. Kalian bisa cobain si S&P Peptaronic Toner ini. Menurut aku rasanya lumayan sama. Dan harganya juga ini jauh lebih murah dengan isinya yang lebih banyak. Oke kita udah sampai di penghujung video. Itu aja rekomendasi hydrating toner aku. Semua ini aku rekomendasikan untuk oily skin yang rentan dihidrasi. Karena aku sendiri adalah oily skin dan aku rentan dihidrasi. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe kulit yang berbeda sama aku. Kemungkinan ini agak kurang relevan. Tapi balik lagi kalau untuk cocok-cocokan tentunya itu balik ke kulit masing-masing. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye!